Anda masih bersama saya Farah Puntasi seputar Banu Rehmalam Pemisahan Neneng Hati Jah yang menyimpan dua jasad hingga menjadi kerangka di rumah di Jangan Gang, Nusa Indam, Melong, Kota Cimahi bisa dikenakan pasal pidana jika terbukti bersalah. Sementara itu Dinas Kesehatan Kota Cimahi menduga agar bau dua jasad tersebut tidak tercium, Neneng menggunakan kopi, daun-daunan, serta pewangi ruangan. Petugas gabungan Satuan Reskrim Polres Cimahi dan Polsek Cimahi Selatan masih menyelidiki kasus penyimpanan dua jasad oleh Neneng Hati Jah di sebuah rumah di Gang, Nusa Indam, Melong, Kota Cimahi, Selasa kemarin. Kepolisian bisa menerapkan pasal pidana dalam kasus tersebut. Dalam KUHP, aturan tentang jenazah dan kuburan yang tercantum pada pasal 181 menyatakan menyembunyikan, membawa, atau merusak jenazah, diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda 4.500 rupiah. Namun sampai saat ini belum ditemukan dugaan penyalahgunaan tindak pidana pada diri Neneng Hati Jah karena kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Cimahi menduga Neneng Hati Jah menggunakan kopi, daun, serta pewangi ruangan untuk menutupi bau dua jasa tersebut agar tidak tercium oleh lingkungan sekitar. Kadinkas Kota Cimahi, Pratiwi pun menjawab kekautiran warga yang takut akan terjangkit penyakit. Menurutnya, dua jasad yang menjadi kerangka tersebut tidak menimbulkan penyakit penular. Ya, karena sekarang kan juga jasadnya juga sudah dimakamkan, kemudian mungkin tinggal kebersihan di rumahnya saja, mudah-mudahan warga bisa membantu untuk membersihkan. Karena kalau dilihat peruangannya gitu kan, masih apa namanya berantakan, kayak nggak, nggak, nggak tertata rapi. Mudah-mudahan masyarakat bisa membantu untuk merapikan kembali dan tidak perlu takut karena jasadnya juga udah nggak ada. Jadi nggak menular ya itu ya? Saat ini hasil tes kejiwaan Neneng Hatijah dan Deni Rohmat belum keluar, karena Neneng masih diobservasi kejiwaan di rumah sakit Gusti Raci Mahi. Sedangkan anak Neneng, Deni Rohmat, diobservasi kejiwaannya di rumah sakit Jiwaci Sarwa, Lembang, Bandung Barat. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV